Tapi sekarang yang aku permasalahkan adalah personal Pertama, aku dikatain api Ya, itu harus dipertanggungjawabkan Yang kedua, dibilang aku numpang hidup Itu harus dipertanggungjawabkan Dan yang ketiga, dibilang suami aku itu gay Itu harus dipertanggungjawabkan Yang ketiga ini Ya, itu harus ada buktinya Ya, aku tuh mati-matian Kerja, mati-matian Membranding nama diri aku sendiri Dibilang aku numpang hidup Dimana ini, dimana, dimana Ya, dimana Gue kalau mau jahat Ya loh, kasih gue 5 menit untuk ngancurin tuh Satu keluarga 5 menit aja, gak usah banyak-banyak Itu 5 menit juga kekelamaan 2 menit deh Masih gue 2 menit untuk ngancurin semuanya Persteruan semakin memanas Kini Nikita kembali Marah, ngamuk pada helin adik Selasauki Yang so-soan berani nantang Nikita Mirzani Padahal sebelumnya Nikita dan keluarga Selasauki merupakan bestia Namun karena ucapan helin kenza Akhirnya Nikita Mirzani tak terima pada adik dari Selasauki tersebut Apalagi kita tahu bahwa Selasauki bermasalah dengan Nikita Mirzani Gara-gara Iza Sega yang diberangkatkan umroh oleh dia Diperparah ketika sang adik tiba-tiba Dengan suara lantang menantang Nikita Mirzani Jangan dibeli ya Nanti kalau dia live ya Komen kalian Bilang tuti-tuti apliknya terserah deh Bilang lakinya Eh suruh cek lakinya gitu Laki lu stretch apa enggak gitu Lurus enggak Jangan mantan hom pimpa Layi hom gambreng Katain lakinya Laki mau kondo gitu ya Nanti kalau dia live Emang mau kondo Gak ada kerjaan Nah sekalian tanya sama si Harlina itu Nanti kalau dia live ya Harna Kenza sama si Pamela Tanya si Harlina Harlina itu lu nikah yang pertama Apa yang kedua Laki lu yang pertama beres enggak Tanya Tanya Nah kan Jadinya kan gue ucap kan Dia ngasal gue juga ngasal Dia lantang gue Satu juta persen Lebih lantang dari dia Jin Tanya ya Nanti kalau dia live Ya Dia kan suka jualin barang kakaknya Itu baju ya kan Kau serbu netizen Kau tau lah Apa yang harus kau lakukan Kau pun gemas kan Kakaknya loh yang meloloskan Kakaknya loh yang Yang memfasilitasi waria Isazega untuk berangkat umroh Kok dia yang marah Kok dia yang nyolot Kok dia yang nantang Kok dia yang lantang Karena aneh Nah kalau dia live Jangan lupa tanya Erlina Laki lu mau kondo eh Erlina lu nikah yang pertama Apa yang kedua Laki lu yang pertama beres enggak Laki lu yang pertama beres enggak Tanya gitu Ya ada kasus apa Gitu Terus tanya Lu nupang hidup kok banyak bacot Terus bilangin lagi Masalah umroh Umroh gratis Dia yang diumrohin gratis Satu keluarga Lakinya yang baru Nong Gak tau malu Udah mah kakak lu Yang ngebantuin hidup lu Sekarang lu juga Lu malah yang ngancurin bisnisnya Mampus lah Gisela banget gue Gak usah sosokan keras Gue dari kemarin Nurunin loh Turunin volume Suara gue Gue menurunin Suara gue Ya Cari nikmir Nikmir tuh Soro datang sini Kok berani Soro dia datang ke sini Kalo berani Jangan kok Kalo di sosial media Aku lawan ya Kenapa Datang sini Ya Kami pikir kami pakot Kami gak pakot Mau manusia guys Ya Kami udah memanusiakan dia Udah kasih dia Umroh gratis Lanjut Iya Nanti kami Kalo kalifikasi Gak cukup Waktunya Iya Nanti kami Jogdas 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 Gegara Berani Menantang Nikita Mirzani Ternyata Semakin Memperparah Keadaan Keluarga Sela Sookia Terutama Adiknya Helin Dimana Nikita Mirzani Belak-belakan Membongkar Semua Kondisi Dari Helin Baik Dari kulitnya Ya Diduga juga Suaminya Ya Yang bagaimana Gitu Dan hal Tersebut Tentu Membuat Para Netizen Jadi ya Berbondong-bondong Berkunjung Ke TikTok Helin Yang Dibikin Gemis Oleh Nikita Gue Kalau mau Jahat Ya loh Kasih gue 5 menit Untuk Ngancurin Satu keluarga 5 menit Aja Gak usah Baik-baik Itu 5 menit Juga Kelamaan 2 menit Pasti Gue 2 menit Untuk Ngancurin Semuanya Tapi kan Gue Masih Diem Aja Ini Belum Ngomong Apa-apa Belum Ada yang Gue Spil Sedih Sudih Sedih Gue Belum Ada yang Gue Spil Kalian Nonton Live Gue Kemarin Pasti Sudah Banyak Rekaman Rekaman Sudah Tersebar Belum Ada Yang Gue Spil Satupun gue 2 menit deh gue kasih gue 2 menit kalau gue mau ngancurin ngancurin brandnya ngancurin usahanya kasih gue 2 menit, 2 menit setengah deh karena ngetik dulu kan gue ini gue belum spill aja dia udah kelojotan itu apalagi gue spill udah gak akan ada lagi kepercayaan deh gue jamin miskin gue sih bukan siapa-siapa anyway ya tapi kebanyakan orang-orang pasti ngeliat sosial media gue begitulah perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Selasokya yang dulunya bersahabat setelah dia tahu yang memfasilitasi umroh Isasega ternyata adalah Selasokya dimana sudah beberapa orang ya kurang lebih 10 orang telah melaporkan Isasega atas penistaan agama berangkat umroh mengenakan pakaian wanita padahal dia statusnya diragukan diduga dia adalah waria tentu hal tersebut membuat juga beberapa aktivis serta beberapa pemuka agama juga mengkritisi yang pihak kepolisian masih belum sigap untuk segera menetapkan tersangka dan menangkap dari Isasega yang diduga telah melakukan penistaan agama tersebut tentu hal yang cukup dimana sebelumnya Nikita Mirzani bersahabat dengan Selasokya namun gegara dia menjalin hubungan dan kerjasama dengan Isasega yang notabene adalah rival Nikita Mirzani akhirnya kena getahnya juga Selasokya berserta keluarga langsung diserang oleh Nikita habis-habisan bagaimana menurut kalian guys? jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang soh selalu akan kita sajikan kabar teman-teman terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye-bye bye-bye